Oke guys, jadi sekarang gue lagi ada di Bandara Soekarno Harta bareng tim. Evan Marvino membeberkan perasannya setelah seminggu menikah dengan Ufri Datun Nitami. Menurut pemeran Atta dalam sinetron Putri untuk Pangeran itu, menikah dengan Tami yang berasal dari Aceh merupakan perjuangannya. Evan Marvino membeberkan saat ia menjemput Tami di Aceh. Evan harus menempuh perjalanan udara hingga darat selama beberapa jam. Seperti apa perjuangan Evan Marvino? Yuk simak videonya sampai habis. Evan Marvino resmi mengakhiri masa lajangnya dengan menikahi Ufri Datun Nitami pada Jumat, tanggal 12 Januari 2021 lalu. Pernikahan itu digelar menggunakan adat Aceh dan Islam. Kabar ini cukup mengejutkan netizen karena Evan Marvino ramai dijodohkan dengan hari Nisondah lawan mainnya di Putri untuk Pangeran. Bukan hanya itu, Ufri Datun Nitami juga merupakan salah satu fans Evan Marvino. Keduanya melakukan PDKT melalui direct message, DM, Instagram. Kini setelah seminggu menjadi suami istri, Evan Marvino mengungkapkan perasaannya. Melalui Instagram at Evan Marvino, aktor berusia 26 tahun itu mengaku menikah merupakan hasil perjuangan. Pasalnya, Ufri bertempat tinggal di pedalaman Aceh. Kemudian, Evan Marvino menjabarkan perjalanannya saat menjemput Ufri. Ia harus menempuh perjalanan darat hingga udara, yang jika ditotal selama 7 jam. Gak kerasa udah seminggu nikah sama Ufri Datun Nitami, ngerasain banget gimana perjuangannya dan perjalanannya jemput dia di Aceh. Dari mulai terbang selama 3 sampai 4 jam, terus harus lanjut perjalanan 3 jam dari pusat kota ke kampungnya. Dia ngelewati gunung, laut, lembah, bukit, ungkap Evan Marvino dilansir intip selep dari akun Instagram Evan Marvino yang diunggah pada Jumat, tanggal 22 Januari 2021. Hingga pada akhirnya, perjuangan Evan Marvino untuk menjemput Ufri Datun Nitami terbayar. Pria kelahiran tanggal 6 September tahun 1994 itu merasa lega setelah melihat senyum manis yang disundingkan oleh istrinya. Sudah gak sia-sia, perjalanan yang sangat melelahkan terbayar tuntas saat melihat senyumnya, tutup Evan Marvino seraya memposting video cuplikan vlog menjemput Ufri Datun Nitami di Aceh. Bersih banget, nikmat banget sih, masih keren, karena masih alami juga walaupun pernah jadi. Evan Marvino dan Ufri Datun Nitami tengah berbulan madu ke berbagai kota di Indonesia, mulai dari Bandung hingga Purwakarta. Melalui Instastory masing-masing, Evan dan Tami kompak pamer kemesraan. Dalam sebuah kesempatan, Evan Marvino tampak menyorot wajah Tami dan memuji kecantikannya. Istri plus view pemandangan, sama dengan Masya Allah, tulis Evan seraya menyertakan emoji hati. Sebagai seorang suami, Evan Marvino tak pernah absen untuk menggoda istrinya. Dengan penuh canda, aktor sinetron anak jalanan itu menyebut Ufri Datun Nitami memiliki berat badan berlebih. Kesal dengan perkataan Evan, Tami langsung mencubitnya. Gendut, kamu gendut, aduh sakit, kata Evan Marvino. Sebelumnya, Evan Marvino pernah membagikan pengalaman malam pertamanya dengan Ufri Datun Nitami. Mendengar godaan sang suami, Ufri Datun Nitami hanya bisa bersembunyi di balik punggung Evan Marvino.